Perjuangan Timnas Indonesia U17 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 masih akan terus berlanjut. Setelah sukses memetik kemenangan atas Guam dan Uni Emirat Arab, Garuda Asia kini bersiap menghadapi lawan selanjutnya, yaitu Palestina. Timnasional Indonesia U17 bersiap melakoni laga ketiga di kualifikasi Piala Asia U17 2023 kontra Palestina. Duel ini akan pernah langsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Jelang laga nanti, skuad Garuda Asia tentunya tengah dalam kepercayaan diri tinggi karena selalu sukses menorekan kemenangan di dua laga awal. Torehan impresif ini membuat Indonesia untuk sementara kokoh berada di puncak kelasmen grup B dengan 6 poin. Sementara sang lawan Palestina justru terbenam di dasar kelasmen. Melihat kondisi Palestina yang tanpa kemenangan, seharusnya momen ini bisa dimanfaatkan anak asu Bima Sakti untuk kembali mendulang poin penuh. Bima Sakti juga meminta kepada para anak didiknya untuk tetap menjaga fokus selama 90 menit pertandingan. Agar momen kebobolan dua gol di saat posisi unggul seperti melawan UEA tidak terjadi lagi. Kombinasi barisan depan Kaifaturizki dan Arkan Kaka masih akan menjadi andalan ujung tombak Garuda Asia yang berpotensi merepotkan lini pertahanan Palestina. Tim Liputan melaporkan.